satu kali lagi seribu lapan ratus satu waduh mantep ini teman teman seribu seratus seribu lapan puluh delapan oke nah ini lobangnya jadi satu besar sekali ya teman teman nah ini groupingnya juga gak ada sejengkal tadi ya teman teman emang powernya agak besar ya memang seperti itu ya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam salam seder dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi di ANCA Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman teman alhamdulillah kita udah masukin bulan kerabatan yang ke hari yang ke delapan mantep sekali ya teman teman dan ini baru saja cva sodor mengeluarkan senapan yang terbaru lagi ya teman teman sebenarnya sih udah lama ada tapi kemarin kehabisan baru saja ready baru saja jadi di guda cva sodor yaitu adalah unit senapan angin pocah predator yu maja dengan popor lipat mantep sekali ya teman teman jadi ini terbaru pakenya popor lipat mantep sekali ya teman teman nah ini pakai popor lipat dengan bentuknya warna warna hitam seperti ini oke sebelum kita lanjut bahas tentang spek speknya ya teman teman kita simak dulu ada video tes akurasi dan juga tes power dari unit senapan angin bocah predator yu maja ini terlebih dahulu ya teman teman sebelum kita lihat tes akurasi sama tes fps jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya soalnya kalian kalau komen ya teman teman nanti ada undian giveaway pokoknya komen sebanyak-banyaknya insya Allah nanti kalian ada giveaway lagi sama seperti kemarin ya teman teman syaratnya komen saja ingat senapan angin ingat cva sodor dan juga dilanjutkan kasih komen terbaikmu seperti itu ya teman teman oke lanjut saja kita simak video tes akurasi dan juga tes power dari unit senapan angin bocah predator yu maja berikut ini oke teman teman ini dia kita buat tes akurasi unit senapan angin bocah predator yu maja yang baru saja jadi baru saja tiba di cva sodor oke teman teman langsung saja kita simak videonya ini peluru yang cocok paketnya peluru hercules yang beratnya 13,6 grain untuk angin ini di 2200an psi ya teman teman soalnya tadi buat kita ngetes juga terus untuk jaraknya ini kurang lebih 25 meter oke langsung saja kita simak videonya nah ini kita hidupkan juga kamera di hp dan juga udah ada stand by kamera disana oke langsung saja kita simak ya teman teman nah ini udah ada tempat yang kosong kita kasih kosong oke apakah perlu satu lopeng di titik yang itu oke dropping rapet sekali ya teman teman nah kita cari titiknya oke oke udah ketemu belum satu lubang di titik yang kedua tadi ya teman teman nah oke tiga kali mantep sekali oke masuk satu lubang ya teman teman di pas yang di reticle oke mantep sekali kita tambahin lagi empat kali oke mantep sekali kita tambahin lagi ya teman teman nah teman 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 oke kita jadikan satu mantep sekali oke tambahin sekali lagi agak grouping biar teman teman pada gimana nanti oke jadi satu mantep sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya ini dia unitnya nanti kita lanjut bahas tentang spek-speknya ya teman teman nah ini anginnya tinggal di 2000 PSI memang agak besar powernya padahal ini ada di setelan agak irit ya teman teman tapi nanti kita coba simak tes powernya ya teman teman tes fps ya juga langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman teman langsung saja ini dia kita buat tes fps dari unit efek efek mohon maaf predator yum aja ya teman teman nah ini setelan powernya hampir di full power ini belum sepenuhnya full power ya teman teman agak di tengah-tengah lah ya oke langsung saja ini kita pakai peluru Hercules terlebih dahulu soalnya cocoknya ini pakai Hercules ya teman teman oke 1006 mantep banget teman teman coba lagi 996 wah ini anginnya tinggal di 2400an oke 990 ini pakai Hercules tadi bisa tembus sampai 1000 mantep banget satu kali lagi 1801 waduh mantep ini teman teman coba sekali lagi kita pakai Hercules 980 tapi mungkin tadi ada sedikit yang error bisa sampai 1800 ya teman teman kita juga gimana ya kurang percaya lah ya coba kita pakai yang Canon kalau 1066 1100 nah itu masih normal ya teman teman kalau sampai 1800 1100 wah itu udah gimana powernya kok sampai segitu coba kita pakai Canon ini ya 1100 nah kalau yang ini bener mantep sekali teman teman 1100 coba sekali lagi pakai Canon oke 1088 oke mantep sekali ini setelahnya hampir full power ya teman teman nah ini kalau setelah nirit ya bisa 800an lah sekira-kiranya seperti itu ya teman teman oke ini powernya kita catakan mantep sekali josh ini bisa buat big game bisa juga buat small game jadi oke sekali untuk Predator Predator Yumaja ini powernya kita nyatakan mantep sekali ya teman teman powernya oke banget ini sangat keras sekali oke langsung aja kita udah tes akurasi udah tes fps sekarang saatnya kita lanjut bahas setelah spek-spek dari Predator Yumaja berikut ini oke mantep sekali tadi tes akurasinya sangat oke sekali tadi kayaknya ada kertasnya ya ya kelupaan ini teman teman lagi lagi kelupaan mohon maaf ya bulan masa memang seperti ini agak ngeblank oke ada hasil tes akurasi dari Predator Yumaja tadi nah ini lubangnya jadi satu besar sekali ya teman teman nah ini groupingnya juga gak ada sejengkal tadi ya teman teman memang powernya agak besar ya memang seperti itu ya teman teman nah ini mantep banget tadi pelurunya pakenya peluru Hercules untuk yang cocok ya teman teman jadi ini cocoknya pakai peluru Hercules ya ini hasil tes akurasi dari Predator Yumaja tadi mantep banget lubangnya wah mantep sekali nah seperti ini oke banget nah ini kalau buat berburu babi buat berburu big game ini sangat oke sekali ya teman teman nah ini cocok banget buat semol game pun juga cocok sekali oke mantep banget seperti itu ya teman teman nah untuk tes powernya tadi juga sangat sangat oke sekali ya teman teman pakai Hercules tadi yang pertama bisa sampai seribu yang kedua rata-rata ada di sembilan ratusan ya teman teman tapi kalau memang pakai peluru yang enteng ya teman teman pakai Canon tadi kita buktikan nah itu bisa sampai seribu seratus ya teman teman rata-rata di seribu lah ya kalau pakai peluru Canon tapi kalian cocoknya ini paketnya peluru Hercules ya cuma memastikan powernya memang benar-benar mantep ya teman teman kalau pelurunya agak berat ya memang untuk powernya memang rata-rata di sembilan ratus seribu ya teman teman seribu mentok ya seperti itu itu pakenya peluru Hercules yang ini cocoknya pakai Hercules oke mantep banget untuk kreasi ya bisa akurasi seperti ini ya teman teman larasnya di ini menggunakan laras yu maja panjang laras kurang lebih ini 60 cm jar ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman tergantung skill kalau yang punya senapan angin sebagus apapun senapanmu seperti efek impact itu yang paling bagus di sini ya kalau skill Anda kurang ya teman-teman itu pasti juga akan kesusahan pada waktu membawa senapan anginnya ya ini untuk larasnya menggunakan laras yu maja panjang laras kurang lebih 60 cm jar ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya seperti itu untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules kalau udah cocoknya Hercules Hercules terus ya jangan dikonteng-ganti pakai peluru-peluru lainnya oke seperti itu ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya menggunakan bahan baja pakai UD13 alur 12 ya teman-teman kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm di sini nggak ada yang lebih dari 4,5 mm semuanya disini larasnya menggunakan laras kaliber 4,5 mm ya teman-teman seperti itu untuk perawatan larasnya yang pertama jangan dikonteng-ganti jadi untuk pelurunya kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus kalau diganti yang lain pakai Canon seperti tadi nah dijamin akan nyaca ya teman-teman soalnya buksenapan yang baru tiba di CVS order kita tes sebelum kita memang benar-benar siap di order oleh teman-teman kita tes akurasinya terlebih dahulu nah ini udah lulus tes akurasinya ini ada letter cocoknya pakai Hercules jadi kalau kalian order juga kita tes akurasinya kembali kalau sampai sana ada yang bilang yang ngaca ya teman-teman di video kan ya benar-benar ngaca nanti kita akan ganti larasnya seperti itu ada garansi larasnya sampai 2 minggu kalau ada yang bilang ngaca di video kan nah nanti ada teknisi kami yang bisa membantu seperti itu oke nah perawatan kedua larasnya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada bekas kotoran peluru ya teman-teman nah itu biar bisa keluar alurnya bisa bersih lagi kalau ada yang garat juga bisa bersih lagi ya teman-teman nah itu bisa membaik lagi untuk akurasinya nah seperti itu ya teman-teman itu untuk perawatan larasnya oke nah untuk tabungnya teman-teman tabungnya ini menggunakan tabung Venom tabung 500cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit paling irit ya teman-teman buat jarak 10 meter 15 meter ini bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelannya masih kurang irit ya teman-teman kalian udah putar sampai benar-benar hampir copot setelan powernya ya teman-teman masih kurang irit kalian bisa juga potong pernya ya teman-teman bisa juga potong pernya di dalam biasanya yang manjur seperti itu tapi ya emang untuk dikembali lagi powernya tidak seperti dulu lagi ya harus punya per 2 per ya teman-teman kalau kalian pengen yang setelan paling irit oke nah ini tabungnya langsung import dari China ya teman-teman tabung Venom tabung 500cc untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan hampir full power tadi ya paling 20 30 kali udah habis ini tadi di 2500 ini tinggal 2000 PSI tadi sekitar ada 6 kali lebih ya untuk tembakannya ya teman-teman ini setelannya hampir full power oke nah untuk perawatan tabung ya teman-teman perawatan tabung ya ini biasanya yang sering bocor yang wajar memang senapan angin kalau ada kebocoran wajar ya teman-teman soalnya yang menahan angin itu terbuk dari sil terbuk dari sil sil terbuknya itu dari karet ya teman-teman ada masanya kalau terlalu lama kena panas terus juga kelebihan anginnya biasanya dia akan robek dan mengakibatkan kebocoran seperti itu ya teman-teman untuk aman anginnya nah ini maksimal press ada di 3000 PSI tapi lebih amannya ini ada di 2700 2800 PSI ya teman-teman biar lebih amannya kalau buat nembak ya teman-teman nah itu habis menembak disisakan anginnya ada di 1500 atau di 1000 PSI biar kalian ngisi pada waktu ngisi anginnya alias pompanya nah itu biar lebih gampang ya teman-teman seperti itu oke nah habis menembak disisakan di 1500 atau 1000 PSI waktu ngisi juga diamannya saja di 2700-2800 PSI ya seperti itu oke nah itu untuk perawatan tabungnya sekarang kita lanjut ke chambernya chambernya ini udah menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja ya teman-teman nah ini untuk chambernya dia menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan daleman baja ya mantep banget tarikannya udah pakai tarikan seat lever cancel kokang ini ada di sebelah kiri ya teman-teman cancel kokang ada di sebelah kiri manometer juga ada di sebelah kiri untuk pengisian angin ini ada di sebelah kanan dia udah menggunakan minikoplar jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah untuk unit senapan angin yang tabung bocap pakai chamber monolight nah itu semua bisa pakai regul ya teman-teman tadi ada yang WA soalnya dia memang kaum awam kamu pemula ya teman-teman ya itu dia tanya maka bocap rinjani sama mameru itu udah bisa pakai regul mas nah itu jawabannya bisa semuanya tidak hanya rinjani mameru yang bisa ini juga bisa barcode X juga bisa dama laber pun juga bisa ya teman-teman pokoknya yang pakai tabung bocap sama chamber monolight nah itu bisa dipakai in regul ya teman-teman kalau pakai chamber tumpuk nah itu biasanya yang gak bisa ya kalau pakai chamber monolight ini bisa kalau manometer udah ada di chamber nah itu gampang sekali ya teman-teman jadi outputnya nanti ada manometer yang di chamber kalau kalian ngisi lihatnya yang ada di regul kalau manometernya ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung nah itu lihatnya ada di sambungan tabungnya jadi outputnya tidak ada ya teman-teman seperti itu kalau sejenis rinjani itu biasanya manometernya ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung jadi manometernya hanya ada satu kalau disini soalnya gak ada alatnya yang buat manometer yang ada di chamber super susah ya teman-teman seperti itu nah ini untuk unit predator yuma c ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot mantep banget ya teman-teman seperti itu yang bikin spesial lagi dia ini udah menggunakan popor lipat ya teman-teman harus di giniin dulu nah baru dilipat Oke mantep sekali ya teman-teman setelan powernya ini ada di dalam ya teman-teman kalau kalian pengen putar ini pakenya pakai kunci L yang agak besar ya teman-teman nah ini puternya pakai kunci L ya ini memang ada kelihatan di luar tapi memang puternya harus pakai kunci L oke untuk popernya dia menggunakan popor CTR ini bisa maju dan mundur mantep seperti itu oke langsung aja kita lanjut ke harganya ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya saja ini lagi promo Ramadan sel harganya cukup empat juta rupiah saja udah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tas magazine perdam sama STKS dan juga udah free ongkir ya teman-teman free ongkir kecuali tiga wilayah saja Papua NTT sama Maluku ya teman-teman tuh kalau pengen beli unitnya aja kalau beli paket full set ini cukup menjadi empat juta delapan ratus ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free plurus satu kali yang cocok dan juga udah free ongkir kecuali tiga wilayah tadi ya teman-teman Papua NTT sama Maluku oke seperti itu kalau pengen beli unitnya aja empat juta rupiah kalau beli paket full set empat juta delapan ratus ribu rupiah saja tenang saja unit ini ada garansinya ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca ya teman-teman yaitu garansinya 2 minggu kalau ada terjadi ngaca di video kan biar kita lihat tas akurasinya ya teman-teman kalau garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah oke seperti itu ya teman-teman tenang saja nanti ada bawaan sepirpat cadangannya dari sini oke terima kasih seperti itu untuk harga dan juga sedikit penjelasan spek dari unit ini tes akurasinya sudah tes fpsnya juga sudah saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satopi salam seder dari saya Rizky Jambul pamit undur toko senang pandang terbesar kedua di Indonesia ingat senang pandangin ingat saya Rizky Jambul pamit undur selamat menikmati